Intro Assalamualaikum pemirsa Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri Informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate Telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa Ya pemirsa kelangkaan minyak goreng masih melanda negeri Dimana ada minyak goreng dijual, disitu ada warga berdesakan demi mendapatkannya Dan tak peduli lagi dengan protokol kesehatan Ya di Musi Banyu Asin, tentara dan polisi sampai harus dikerahkan Untuk mengamankan antrian dan rebutan warga membeli minyak goreng Ini dia liputannya Puluhan personil TNI Polri dan Satpol PP Dikerahkan menertibkan ribuan warga yang berdesak-desakan Untuk membeli minyak goreng murah Yang digelar pemerintah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan Di kawasan pasar perjuangan di kota Sekayu Warga saling dorong dan ingin saling mendahului Demi mendapatkan minyak goreng 2 kg seharga 28.000 rupiah Warga harus mengantre hingga berjam-jam Dengan membawa fotokopi kartu keluarga Demi mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Dalam operasi pasar minyak goreng murah ini Pemerintah Musi Banyu Asin melalui disperindak Menyalurkan 4.800 kg minyak goreng kemasan Sudah tiga pekan, stok minyak goreng di wilayah Musi Banyu Asin langka di pasaran Warga kesulitan mendapatkannya Di saat ribuan orang antre minyak goreng Ratusan emak-emak lainnya mendemo kantor Bupati Musi Banyu Asin dan DPR di setempat Dengan membawa peralatan memasak Ratusan emak-emak ini menuntut Bupati Musi Banyu Asin dan anggota Dewan mengatasi kelangkaan minyak goreng Kalaupun ada, harganya tidak wajar karena dinilai terlalu mahal Para emak-emak ini juga meminta kepada penegak hukum untuk menangkap para penimbun minyak goreng Di Sidoarjo, Jawa Timur Warga melakukan aksi borong minyak goreng di sejumlah supermarket besar Seperti di salah satu supermarket di kawasan Waru Sidoarjo ini Meski pengelola supermarket sudah membuat aturan jatah pembelian minyak goreng Maksimal 2 liter per pengunjung Namun mereka tak kehabisan akal Untuk mensiasati pemeriksaan pengelola supermarket Pengunjung menggunakan modus menitipkan barang belanjaan minyak goreng ke pengunjung lainnya Yang tidak membeli minyak goreng Mereka terang-terangan melakukan aksi borong Karena minyak goreng langka di pasaran Mereka sengaja membeli minyak goreng dalam jumlah besar untuk stok di rumah Akibat aksi borong ini, ratusan karton minyak goreng kemasan premium yang dijual murah Langsung habis dalam hitungan menit Ironis, di saat minyak goreng langka di mana-mana Ternyata ada saja yang kedapatan menimbun Satgas pangan kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Saat melakukan sidak di beberapa toko waralaba Mendapati tumpukan minyak goreng di salah satu minimarket Satgas menemukan puluhan kardus minyak goreng disembunyikan di dalam gudang Menurut kasir minimarket, puluhan karton yang tidak dipajang itu baru datang Dan baru akan dipajang keesokan harinya Karena setiap harinya sudah menjual 10 kardus sesuai perintah dari atasannya Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, minyak goreng sebetulnya juga langka di pasaran Kalaupun ada yang jual, harganya tak wajar Tapi emak-emak ini santui saja Mereka tak perlu berdesakan antre membeli minyak goreng Mereka bahkan tak perlu mengeluarkan uang untuk membayar minyak goreng Emak-emak ini cukup ikut vaksin berhadiah minyak goreng Yang digelar Dinas Lingkungan Hidup di lokasi wisata Kebun Raya Jompi Tapi tentunya emak-emak ini tidak bisa berkali-kali divaksin Untuk mendapatkan lebih banyak minyak goreng Demikian laporan Tim Liputan ANTV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!